Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini dan bertemu dengan saya lagi Dimana kali ini saya itu mau mengungkapkan bahwasannya Ratu Adil Tim itu berani mengungkapkan Yesus datang kedua kalinya seperti pencuri Dimana Yesus ini adalah sosok ternama bahkan diakui sebagai juru selamat dan sekaligus Tuhan Di dalam Alkitab yang diakini oleh orang-orang Nasrani dan saya sendiri adalah orang Nasrani Saya sendiri sebagai orang Kristen, saya sebagai anak Tuhan, saya bangga memeluk agama saya Karena saya tahu kebenaran-kebenarannya ada Dimana sudah sangat jelas diramalkan di dalam Alkitab Bahwasannya Yesus akan kembali lagi datang untuk kedua kalinya di dunia Dia akan sembunyi-sembunyi Atau seperti seorang pencuri yang gak mau belak-belakan Gak mau terang-terangan, gak mau buka-bukaan Semuanya masih tertutup Dia masih sembunyi-sembunyi bagikan seorang pencuri Dimana Yesus ini saat dia datang untuk kedua kalinya di muka bumi Yesus akan membawa visi dan misi Yang berbeda dari kedatangannya yang pertama ribuan tahun yang lalu Kalau ribuan tahun yang lalu Yesus datang ke dunia Sebagai penebus dosa Sebagai juru selamat Sebagai seorang guru, seorang pengajar Sebagai seorang teladan Sebagai seorang panutan Tapi kali ini Yesus datang dengan visi dan misi yang berbeda Tidak sama dengan kedatangannya yang pertama Dimana tentunya Yesus ini sendiri diberi waktu tertentu Diberi waktu untuk menjalankan visi dan misinya Dengan batas waktu yang sudah ditentukan Dimana tepat pada waktunya nanti Bila mana batas waktunya sudah berakhir Maka Yesus akan terang-terangan dan belak-belakan terhadap jati dirinya Dimana kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ini Ini tertera di dalam Alkitab Dalam kitab Wahyu Pasal ke-16 ayat ke-15 Yang bunyinya Lihatlah Aku datang Seperti pencuri Berbahagialah dia Yang berjaga-jaga Dan yang memperhatikan Pakaiannya Supaya ia jangan berjalan Dengan telanjang Dan jangan kelihatan kemaluannya Kalian Maknain gak Makna ayat ini Lihatlah Kita disuruh melihat Aku datang Yesus datang Seperti pencuri Seperti seorang pencuri Sembunyi-sembunyi Seorang yang masih dipingit Yang masih sembunyi-sembunyi Gak berani terang-terangan Gak berani belak-belakan Berbahagialah Bahagialah Dia Mereka Yang berjaga-jaga Yang waspada Berjaga-jaga Bersiap-siap Dan yang memperhatikan Pakaiannya Di garis bawahi Kata pakaiannya Karena kata pakaiannya Di sini Itu maknanya luas Lalu lanjutkan dulu ya Supaya ia Jangan berjalan Dengan telanjang Supaya dia tidak berjalan Dengan telanjang Dan jangan kelihatan Kemaluannya Wow Ini luar biasa Kata pakaiannya Dan kata telanjang Padahal jelas-jelas Ya kita gak mungkin dong Kita gak mungkin dong Kita gak pakai pakaian Kita telanjang gak mungkin Itu namanya kita gila Tapi kenapa Di ayat ini dikatakan Pakaian dan Supaya jalan Jangan telanjang Maksudnya apa Itu maksudnya adalah Perbuatan kita Perbuatan kita Itu adalah Ibaratnya Pakaian kita Dan jangan Kelihatan kemaluannya Maksudnya kemaluannya Di sini adalah Aib Kemaluan itu Aib Kalau sampai kemaluan itu Kelihatan dengan orang lain Dilihat orang lain Maka aib kita Kelihatan dengan orang lain Maksudnya apa Kita diperintahkan Untuk berbuat baik Menabur kebaikan Menabur kasih Supaya kelihatan Penampilan kita Jadi diri kita itu baik Dan kita menjaga Aib kita Menjaga kemaluan kita Menjaga aib Aib adalah sesuatu Yang memalukan Supaya kita tidak memalukan Di hadapan orang lain Itu ibaratnya Kalau kita tuh Telanjang Kita kelihatan kemaluannya Kita kan malu Kita malu di hadapan orang lain Sama Aib itu bagikan kemaluan Kalau aib kita Dilihat orang lain Dilihat orang lain Kita akan malu Jadi kita diperintahkan Di akhir zaman itu Saat Yesus datang Kedua kalinya Selain kita berjaga-jaga Kita memperhatikan Pakaian kita Perbuatan kita Supaya kita berbuat baik Jangan berbuat jahat Dan menabur kasih Jangan menabur Duhaka Angkaramurka Dan kita diperintahkan Untuk apa Kita diperintahkan Untuk menjaga aib Supaya aib kita Tidak dilihat orang lain Dan dimana Saat tibanya nanti Yesus setelah Dia menjalankan tugas Keduanya Menjalankan kehidupan Keduanya Dia akan Dipermuliakan Diagungkan Namanya Sebagai penyelamat Sebagai penolong Sebagai raja abadi Sebagai raja damai Sebagai raja bijak Dan lain sebagainya Tapi Walaupun Yesus Datang kedua kali Dengan visi dan misi Yang berbeda Tapi percayalah Dari dulu Sekarang Sampai selama-lamanya Hati Yesus Tetaplah hati Yesus Hati Yesus Tetaplah lemah lembut Dari dulu Sekarang Sampai selama-lamanya Walaupun Sekalipun Sekalipun Tugasnya berbeda Tapi hatinya Tetap sama Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Dan dukung Terus channel ini ya Dan komen Di kolom komentar